Wah gak setuju nih, pasti orang-orang yang komplain gak setuju sama anak muda, maju. Bukan itu problemnya, anak muda sih saya setuju. Yang saya gak setuju kalau, itu tiba-tiba ngubah peraturan negara biar maju, itu yang salah. Ini ada etika yang jelas-jelas dilanggar gitu. Orang akan bilang, ini secara hukum, tadi gitu, secara prosedural gimana? Ya prosedural, kalau mau dibilang prosedural ya sesuai prosedur. Legal apa gak? Ya legal. Etik, apa namanya? Etikal atau enggak? Enggak. Dan itu buat saya presiden buruk banget buat demokrasi kita. Aku anak presiden, aku muda, dan aku gemuk. Saya diskrema dulu, saya mau kvalifikasi, saya mau bilang. Saya tidak mengendos pasangan capes, cawapes manapun. Saatnya yang muda mendapatkan kursi. Wah, dekat-dekat banget nih. Tapi tetep lah, karena dilanturan, kita berdoa mudah-mudahan. Ngelanturnya pasti, mudah-mudahan berat-at-at-at-at-at-at. Aman. Aman, aman sih, aman. Kita sama dulu dong. Halo Mbak Ney, selamat sore. Halo Mbak Ney, selamat sore. Hei, apa-apa. Nah, katanya ngasih yang muda kursi. Tapi gini-gini langsung di... Ya, penonton, lanturan edisi kali ini, kita kasih kesempatan sama Nitya yang katanya, paling mudah untuk memberitah acara. Untuk menjelaskan apa bedanya, amin dan aman. Mainkanit. Untuk menjelaskan itu, makanya kenapa saya mengajak... Mainkanit. ...mengasuk dengan aman. Saya langsung berasa ya, Inayawahid. Aku mau perkenalkan kamu tuh gimana ya? Sebagai seniman, sebagai pemain teater, sebagai anak presiden, tapi yang gak dapet privilege. Eh, dapet gak sih? Dapet dong. Oh, dapet ya? Misalnya. Dapet dong. Dapet lah. Kepana-mana diajak. Kemana-mana diajak? Iya, kalau gusur kemana-mana kan diajak. Cuma diajak doang, Mak. Kecuali diajak ke tata selanjutnya. Diajak oleh gusur, dia harus dituntun. Diajak oleh ke kamar mandi juga diajak. Gak berarti kan nanggepin, gak? Gak. Kalau ini ayaknya sih, keren kalau gusur gue gak berarti. Gak berarti. Gak berarti. Tapi, nah maksudnya kayak, kita kan ngomongin ini ya. Kita sering banget ngomongin, Eh, ini kemana sih ini harusnya, siapa segala macem. Giliran anak muda dikasih. Kok begini caranya? Do you feel still the same gak sih? Masih merasa sama gitu gak? Gak berada kalau yang muda yang ngomongin. Pasti ada bawa Inggris-inggrisnya. Iya, of course. Kalau masukin, biasa aja. Semarangan. Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Belum tentu. Bahasa Indonesia yang bantul ya. Belum tentu, baik dan benar. Silahkan, Radai. Iya, apanya. Iya, kan banyak tuh yang ngomong kayak gitu. Ini saatnya anak muda. Ya, anak muda tuh maksudnya. Maksudnya gitu, terus kalau muda terus apa? Soalnya banyak banget gitu. Terus kemudian tiba-tiba jargonnya, Oh, apa namanya. Ini adalah calon termuda. Ini adalah apa muda? Saatnya yang muda. Ya, and then what? Tapi terus kalau muda terus kenapa? Gitu. Apa yang ditawarin? Gitu. Karena saya sebagai anak muda juga biasa-biasa aja. Gimana, gimana? Itu. Tenang aja itu bagian dari ageism juga tuh. Kalau terlalu mengglorifikasi anak muda tuh terlalu ageism juga. Gitu. Dan maksudnya gini. Kalau mau ngomongin anak muda, itu kan maksudnya gini. Kalau mau ngomong muda, itu sebenarnya yang diambil tuh bukan umurnya. Tapi being progressive. Kan gitu. Ini dunia ini kan dinamis. Nah, makin hari kan butuh solusi-solusi yang juga kemudian harus, kitanya butuh update gitu. Nah, itu diharapkan anak-anak muda lebih progressive untuk nyari, apa namanya, untuk menyelesaikan isu-isu itu. Ya kan? Itu satu. Yang kedua, kemudian idealism. Jadi, itu yang dicari. Kalau yang punya itu gak muda juga gak apa-apa. Karena cari itu bukan usianya sebenarnya gitu. Tapi gemornya. Berarti aku bisa. Aku bisa. Aku memenuhi semua persyaratan. Aku anak presiden. Aku muda. Dan aku gemor. Tapi punya pamannya. Paman punya. Tapi masalahnya bukan Hakim. Hakim garis. Udah gitu Hakim garis polipantai. Susah. Aduh. Jangan usah ngomongin poli. Karena kalau poli tetap aja. Nanti ngadepinnya megawati lagi. Kebanggaan Indonesia. Iya. Di Korea Selatan. Tapi kita gak ngomong. Tiba-tiba ngomongin anak muda. Kenapa sih? Gara-gara Gibran. Ini dia kan dari kemarin. Selalu seperti ngomong itu mas. Kenapa sih paling ribut mulu. Ini kan kesempatan anak muda untuk memimpin. Kesempatan anak muda untuk. Apa berbuat sesuatu untuk bangsa gitu loh. Biar clear. Setuju setuju. Setuju. Tapi maksudnya gini. Setuju. Maksudnya gini. Muda itu. Punya kesempatan untuk memimpin. Juga setuju. Aku setuju. Jadi. Jadi. Jangan kemudian isunya. Terus dibawa-bawa ke. Oh gak setuju nih. Ini pasti orang-orang yang komplain. Gak setuju sama anak muda. Maju. Bukan itu problemnya. Anak muda sih saya setuju. Yang saya gak setuju. Kalau. Caranya. Itu tiba-tiba ngubah peraturan negara. Biar maju. Itu yang salah. Ini bukan masalah muda atau gak mudanya. Jadi jangan di. Jadi jangan di apa ya. Jangan digeser isunya. Iya. Sepertinya saya tertarik dengan. Apalagi yang menggeser isu itu adalah partai yang ngakunya muda. Tapi status quo. Eh. 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 Keluar juga. Katakan yang penting anak muda. Tapi yang penting. Yang penting. Tapi aku salut sama partai itu. Karena akhirnya partai itu melepaskan. Melepaskan labelnya sebagai PDIPU 23. Ah. Ah. PDIPU 23. Ya. Jadi gitu. Ini clear ya. Ini. Jelas. Itu dengan faktor usia loh ya. Mudah itu progresif. Betul. Ide-idenya. Ide-idenya. Itu kan. Mampu untuk melihat peluang. Dan kalau tadi kata Mak Ney bilang, melabrak konstitusi undang-undang itu kan emang cara-cara tua ya. Kalau kita mau pakai pandanan supaya opposite dengan mudah ya, cara tua itu, cara melabrak konstitusi, pengangkangan konstitusi, itu kan begitu. Tapi sekarang persoalannya adalah, kalau prosedurnya sudah berjalan dan sekarang sudah ditetapkan, bagaimana kita menyikapinya? Apakah ya sudah biarkan itu bergerak secara prosedural, tapi kan substansinya ini yang jadi persoalan kan? Kalau pemilu proseduralnya sudah bertahap, sekarang sudah, nanti sore, pengundin nomor dulu. Itu prosedural, tapi substansinya yang hari ini kita akan bicarakan. Nah, kalau Gustak Kim kan dari kemarin, ini dia ini, di redaksi, paling keras soal penyikapan kita terhadap konstitusi. Redaksi. Iya, makanya program-programnya keras. Atau jelaskan dulu, apa yang kamu bela? Ya, karena kita membela value ya. Kita membela nilai. Kita tidak ada persoalan dengan Gibran, tidak ada persoalan dengan Prabowo, juga tidak ada persoalan dengan Jokowi, gitu loh. Tapi, kita ada persoalan dengan ketidakberesan dalam tatanan bangsa ini, gitu loh. Seperti tadi yang, karena ketika, satu, putusan ini memang sudah dianggap aneh, dan kedua, putusan MK-MK itu juga membuktikan bahwa memang ada yang gak beres dalam proses pengambilan keputusan, keputusan yang dianggap aneh itu, gitu loh. Hanya untuk meloloskan anak muda, untuk bisa ikut kontestasi di Pilpres 2024 nanti, gitu loh. Nah, maksudku, dalam konteks demokrasi, gitu loh, yang dikaitkan dengan partisipasi anak muda ini, genzi-genzi ini, bagaimana apa Mbak Naim melihatnya, gitu loh. Apakah ini relate, misalnya, bahwa ini adalah memang waktunya, saatnya yang muda yang memimpin, gitu loh. Ataukah ya jangan-jangan ya justru ini jadi, apa ya, kontraproduktif buat anak-anak muda, sebenarnya dia punya potensi, segala macam, tapi sudah keburu, apa ya, diciterakan dalam darah kutip nih, kurang positif akibat momen ini, gitu loh. Ya, makanya fokusnya kan bukan di mudanya, problemnya kan bukan di mudanya. Saya pribadi, saya salah satu yang mendukung kalau misalnya, apa namanya, peraturan itu diubah, gitu ya, bahwa anak-anak yang, apa, orang-orang muda yang di bawah 40 tahun bisa jadi pemimpin, nggak masalah. Makanya sekali lagi, ini kan problemnya bukan di situ. Nanti kita jadinya malah nggak fokus di problem aslinya yang tadi, gitu. Ya kan? yang tadi dibilang, bahwa ini ada, ada etika yang jelas-jelas dilanggar, gitu. Kalau secara, gini, orang akan bilang, ini secara hukum, tadi, gitu, secara prosedural, gimana? Ya prosedural, kalau mau dibilang prosedural, ya sesuai prosedur, gitu kan. Ini hukum yang dilanggar, maksudnya? Iya, iya. Legal apa nggak? Ya legal. Etik, apa namanya, ethical atau nggak? Nggak. Dan itu, buat saya presiden buruk banget buat demokrasi kita. Tapi dari kemarin yang masuk kayak gitu, saya ingat banget waktu, saya sempat, apa ya, inilah, apa namanya, di satu forum, sama, apa namanya, bagian dari pemerintah, yang terus kemudian bilang gini, ini kita demokrasinya udah naik kok. Buktinya, apa namanya, angka demokrasinya udah bagus. Ini buktinya ya, angka orang nyoblos, kemarin itu, pemilih, partisipasi publik gitu, dalam pemilihan, itu naik pesat gitu. Ya, maksudnya, kalau itungannya demokrasinya, jadi bagus, kualitasnya Indonesia itu, itungannya, karena orang nyoblos, sebanyak-banyak nyoblos, ya, itu bukan berarti terus demokrasinya, jadi bagus. Karena kalau cuma masalah, banyak-banyakan nyoblos, orang di Korea Utara, nyoblos semua, Pak. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Tapi gini, kan kalau beberapa kali, nih, aku di sering kekuas malam kan, kita ngundang beberapa pengamat yang berbeda, beberapa pengamat lembaga survei, gitu. Kekuas malam ya? Nggak ada yang siang-siang. Ada yang subuh. Nah, beberapa dari mereka, terutama yang punya lembaga survei, bilang, ini isu yang sangat menarik, karena ada etika yang dilanggar. Tapi apakah kemudian nanti berpengaruh nggak sama orang berpikir dua kali ketika memilih? Ternyata enggak. Sejauh ini. Minimal dari hasil survei. Minimal dari hasil survei. Atau ini jadinya, jadi kayak cuma obrolan-obrolan aja. Betul seperti itu, Mane. Bahwa, disini bukan sesuatu yang penting. Kalau aku sih ngeliatnya, itu karena, ya mohon maaf ya, itu maksudku gini, karena kita udah lama banget menormalisasi hal-hal kayak gitu, jadinya gitu loh. Ini nggak salah kok secara ini. Tapi etikanya tuh banyak banget yang dilanggar gitu. Dan akhirnya, publik sendiri juga jadi, apa ya, mungkin mereka juga jadi ngasak. Oh, ini nggak apa-apa kali ya. Apalagi pemilik, makin ke bawah, makin itu jadi sesuatu yang normal, mungkin mereka akan berpikir bahwa, this is how it is, gitu. Dan itu banyak banget. Aku ketemu banyak banget sama orang-orang muda yang berpikir, ya emang kayak gitu, bukan? Nggak harus sama kita juga nantinya, gitu. Nggak harus sama alapang-alap kerjaan, misalnya. Nggak harus sama... Itu, itu, apa namanya, that's how politics works, gitu. Akhirnya jadi kayak gitu. Padahal kita punya pilihan, gitu. Ada satu cowok press yang kemudian suka ngomong kayak, apa namanya, kemarin saya sempat ngomong, gitu. Bukan, sempat. Kemudian menanggapi penyataan itu waktu beliau bilang, nyoblos itu bukan untuk milih yang terbaik, karena nggak ada, gitu. Jadi, nyoblos itu supaya yang jahat nggak jadi pemimpin, gitu. Menghindarkan yang jahat nggak jadi pemimpin. Terus aku bilang, kalau gitu lesser of evil dong, Pak. Kita lesser of evil mulu tiap lima tahun, gitu. Maksudnya, nih, masa kita Indonesia nggak punya beneran yang oke, yang baik, gitu. Dan lucunya orang yang bilang, iya lesser of evil itu kemudian ikutan kontes. Kontesnya. Jadi maksudnya, ini bakal bagian dari lesser of evil? Apa gimana nih, Pak? Sebut, sebut nama, sebut nama, sebut nama. Misik, 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 misik. Sebut nama atau justru mau ngasih tahu aja? Ini yang masih dianggap keluarga atau dianggap keluarga? Itulah kemudian, kenapa kita mendorong bahwa proses demokrasi ini tidak hanya berhenti di soal prosedural, bukan hanya soal tata laksana, tapi soal substansi. Soal nilai. Ini menjadi alasan sekaligus penjelasan kita ya. Kenapa kita Kompas, Kompas TV terutama, berminggu-minggu fokusnya soal MK, MK, MK. Karena ada nilai yang dibela. Ada nilai yang diperjuangkan. Apa itu? Yaitu nilai kenegaraan, nilai-nilai kebangsaan. Yang itu tercermin dari semua yang ada di konstitusi negara. Jadi kalau orang bertanya, kok kayaknya nggak move on, kayaknya nggak terima sama paslon itu? Sampai nyebut-nyebut seolah-olah mau menggagalkan dan sebagainya. No, kita itu urusannya prosedural. Tapi kita mengingatkan bahwa sejarah mencatat, kita pernah bersikap soal itu. Nah, pertanyaannya, kalau itu tidak turun ke grassroots, ya biarkan, ini kan bukan soal hasil 2024. Kita nggak bicara itu. Dalam jangka panjang, kita bicara bahwa menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Bahwa hari ini belum nyampe ke grassroots, itu jadi pelajaran dan evaluasi kita. Itu adalah tahapan yang berjalan. Ya, jangan-jangan soal konstitusi, soal MK, itu terlalu elit. Sehingga tidak sampai. Nah, tapi kan kita berpikir jangka panjang. Ya, sampai ke bawah emang beras, kaos, PLT gitu ya. PLT ya. Ya, ya, ya. Soalnya Pak nggak nyampe-nyampe beras. Atau bahkan nggak itu. Bahkan mungkin belum nyampe itu. Karena saya gini ya, ini ada satu hal yang kemarin saya alamin tuh. Jadi, saya kemarin ngasih jokes. Terus quote, apa joke saya di quote, terus ditempelin nama paslon. Padahal maksud saya, itu joke-nya emang, apa namanya, istilahnya ngerosting satu paslon. Tapi bukan endorsement untuk paslon yang lain, bukan. Emang, enjok arah. Saya nggak mengendorse. Saya disklima dulu, saya mau klarifikasi, saya mau bilang, saya tidak mengendorse pasangan capes, cawapes, manapun. Itu. Itu dulu. Oh, yang kita butuh aman, bukan amin itu. Iya, itu. Itu bukan endorsement. Itu joke untuk ngerosting satu calon. Tapi itu bukan endorsement untuk calonnya. Membenarkan dukungan kepada satu yang lain. Iya, itu bukan. Bukan. Masalahnya adalah, pada saat itu dimunculkan, terus banyak nih dukungan, pendukungnya yang tadi itu gitu ya. Yang di-mention ya. Iya, yang mungkin. Yang aman apa yang amin nih? Yang amin. Oh, yang amin. Tapi mungkin nggak aman. Tapi mungkin nggak aman. Nggak aman tuh maksudnya tuh, ya semua orang kan masih nggak. Oh, nggak ada satu persen aman. Itu mereka tuh marah sekali gitu. Marah sekali terus, wah, nggak tahu-ngatahin apa segala macam gitu ya. Terus yang saya heran tuh gini, saya tuh waktu liat mereka marah-marah gitu ya. Karena, apa namanya, dianggap saya tuh, ngeledekin, ngeledekin, apa namanya, pasulannya mereka gitu ya. Wah, mereka ngamuk-ngamuk segala macam. Saya tuh pengen ketawa. Saya tuh pengen gini, kalian tuh belain apa? Kalian tuh lagi belain orang-orang yang lagi nyari kekuasaan loh. Marah kalian tuh buat apa sih gitu. They're not even worth your anger. Itu yang sebenarnya saya pengen ngomong ke teman-teman muda. gitu. Jadi, ini banyak banget. Kalau bujang, 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 hei, hei, aku pikir kita adalah teman. Ini waktu itu, jangan kan, jangan kan, jangan kan sampai di bagian, di bagian belas, dan segala macam itu loh. Tapi, udah, udah dari awal deh, kita pake emosinya. Sentimen. tapi bukan gak itu yang paling gampang ya? Dan itu kan permainan lama ya, itu selalu dimainkan. Emosi orang tuh selalu dimanfaatkan untuk hal kayak gitu. Kita kadang lebih mudah untuk menggerakkan perasaan orang. Yang biasa memainkan emosi orang. yang biasa dimainkan. Apongan, apongan ya. Iya gak sih? Maksudnya terus, apa bedanya gitu sekarang? Apa bedanya sekarang? Kenapa kita harus tercengang? Kenapa kita harus merasa bahwa ini adalah sesuatu yang berbeda? Permainannya lama semua kok. Artinya kita gak maju-maju. Kita masih berada di titik yang sama setelah sekian proses demokrasi. Kita lalui gitu loh. Tapi kita penting loh, meng-clearkan ini. Kenapa? Di pemilu sekarang ya paling tidak. 50% lebih kan memilih bola dari 204 DPT. Itu 61% anak muda. Pemahaman ini yang menurutku jauh lebih penting sampai. Dan kita tentu tidak bisa berharap jangka pendek. Karena ini kan akan panjang. Kalau kita melihat bahwa anak muda ini masa depan. Tapi kalau anak muda ini masa sekarang untuk kebutuhan jangka pendek ya itu yang terjadi. Bahwa apa sih disoal? Kenapa sih disoal? Kan gak masalah. Yang penting anak muda. Yang penting anak muda. Tapi kalau kita bicara jangka panjang bukan itu. Dan ini perlu perjuangan. Perlu waktu. Termasuk dicacimaki di sosmed. Tapi kalau orang tua yang ngomong perlu berhubungi. Semua langsung hening. Makanya saya langsung menunjuk. Saya langsung menunjuk. Kalau orang tua yang ngomong memang begitu saya emang. Banyak saya langsung berhubungi. Emang kalau orang tua ngomong memang begitu ya emang. Yang paling lugu ini loh. Tapi harus diklarifikasi juga ya bahwa anak muda juga bukan berarti kita antipati ya. Maksudnya kita sangat semangat untuk berhubungi. Itu udah jelas. Malah maksudku kita mungkin fokusnya perlu di substansi. Kita jangan lagi ngomongin demokrasi cuma permasalahan coblos-coblosnya. Siapapun boleh nyoblos dan segala macam bukan itu. Ya itu cuma salah satu bagian kecil aja. Salah satu indikator. Iya betul. Apa namanya salah satu indikator. Tapi maksudnya yang paling penting demokrasinya juga harus sehat. Ya buat apa punya demokrasi tapi kemudian juga gak sehat. Ya setuju. Bukan tapi kita mau ngomong buat apa demokrasi kalau ucunya dinasti. Saya kalau dinasti gak masalah. Yang jadi problem itu nah sekali lagi yang jadi problem itu bukan dinasti as in wah itu anaknya Pak Jokowi jadi gak boleh sama sekali. Gak gitu. Ya gitu. Bukan karena bapak saya pernah jadi presiden makanya kenapa sekarang saya di seni gitu kan. Karena saya udah gak bisa masuk politik gak begitu. Tapi yang jadi problem itu adalah karena ketika dia naik dia menggunakan perangkat negara itu satu. Untuk memuluskan jalannya itu satu. Yang kedua ayahnya sedang menjabat. Perkuasa. Iya. Itu kedua. Ketiga si hakim MK ini aja udah dari awal udah posisinya sebenarnya kan juga ini kan. Iya. Itu kan dari awal maksudnya harusnya itu udah jadi apa ya. Iya. Gak ada yang salah kan kalau paman belain keponakan. Iya. Meskipun gak semua paman. Atau paman yang ditelikung keponakan. Yang ini amin atau aman? Tapi itu juga menarik. Saya pengen ngomong itu juga. Ini bukan semata pembelaan terhadap ayah saya ya. Tapi gini banyak orang kemudian melihat keterlibatan pihak itu sebagai oh ini hanya konflik personal karena ini konflik keluarga. Tapi publik miss untuk menyadari bahwa ini ada orang yang kemudian dia itu melanggar banyak banget. contohnya ayah saya itu sudah ada itu kekuatan hukumnya. Tidak membolehkan pengguna namanya misalnya dan segala macam segala macam yang kemudian itu dilanggar oleh mereka. Atau kemudian spin of words. Bagaimana kemudian narasinya dibikin enggak enggak ada apa-apa kok kami enggak ada apa-apa itu tuh sebenarnya cuma pura-pura gitu segala macam yang enggak mungkin diklarifikasi karena kalau mau silahkan klarifikasi ke bapak saya kan gitu kan. Publik itu menganggapnya itu permasalahan personal tapi miss untuk melihat bahwa ini ada loh orang yang akan menggunakan berbagai macam cara untuk bisa berkuasa gitu. Untuk jadi untuk ada ditampuk kekuasaan ini yang kita sering banget miss gitu hal-hal yang substansial yang sebenarnya jauh lebih penting untuk di apa ya di puas padai gitu. Tapi aku agak curiga nih bahannya ini bahannya ini agak kencang kritik Gibran gitu karena jangan-jangan nyesel dulu pas jadi anak presiden gak cepat ke sepapanya Gibran. Iya gak maju saya itu tapi ada pertanyaan-tanyaan itu kan penyeselannya bukan anak gak maju ya misalnya kenapa bapak aku bukan tipikal itu poin juga itu poin dalam konteks membandingkan itu penting kan ini sama-sama presiden bisa juga selain dengan Gus Dur juga bayangkan SBY juga bisa rajukan nama BUMEGA meskipun sempat tapi pada akhirnya kan enggak karena memang di dalam internalnya oh ternyata secara elektabilitas tidak kompetitif misalnya apapun alasannya tapi kalau itu jadi halus seadanya kompetitif mungkin maju nah ini kan ini yang gini kenapa kita terus menyoal ini ada satu hal yang kita harus ingatkan bahwa kita bermimpi anak-anak muda yang disebut-sebut oleh media itu sebagai dominasi anak-anak muda di pilpres kali ini di pemilu kali ini itu datang ke TPS bukan karena mobilisasi kelompoknya tapi dia datang dengan kesadaran oke saya datang ke TPS untuk memperjuangkan nilai apa itu kan mimpi kita tapi hari ini kan orang bilang sepesimisnya kita tidak boleh kira dengan harapan karena itu kita terus menyampaikan ini bahwa tidak mudah kenapa? karena selalu dianggap oh ini enggak ikhlas ini enggak mungkin oh ini enggak takut kalah kita kesampingkan itu bagaimana sekarang caranya dengan situasi komunikasi yang sangat kompleks sekarang tapi juga bisa memudahkan masih ada waktu nih sampai dengan Februari bagaimana menyadarkan kalau enggak cukup Februari kita berpikir masa depan gimana ya komunikasi yang efektif ke anak muda supaya dia juga dapat substansinya tidak hanya prosedural karena sekarang ini sosialisasi KPU sosialisasi pemilu dari penyelenggara pemilu selalu mengatakan tahapan pemilu A, B sampai ngelotok itu kayak penaturan Pempat tapi substansinya jarang disampaikan jadi cuma kayak jadwal aja ya datang itu enggak salah datang simulasi ke TPS itu butuh tapi nilainya gimana temen-temennya serius ya kan mengimbangi dia biar enggak ngeke-ngeke terus gitu ya gimana ya caranya ya menyampaikan dengan ada sosmed kayak kemarin kan rame misalnya di sosmednya itu kan menurutku pembelajaran ya orang melihat kan dan biasa aja nyikapinya jangan marah-marah biasa aja ya kayak slogan partai PDPU 23 itu loh santuy gimana gini ya oh gini ya korea gini itu kan korea-korea santai dan santuy gimana nih kita punya punya cara gak mungkin aku punya bayangan gak ketawanya gerak banget ini namanya apa ketawa karir ya ketawa karir ketawa biar sebagai komplemen iya karena itu problem kita hari ini Mbak Nay ketika kita mengkritisi sesuatu kita dianggap karena kita sedang menembak sesuatu gitu loh karena kita tidak suka dengan dalam tanda kotep konteksnya adalah politik praktis ya bukan value gitu loh sementara yang apa kita kritisi misalnya adalah problem value-nya gitu etikanya misalnya asas kepatutan misalnya ya tapi jangan curhat gitu biasa aja jadi jualis jadi makai orang ya biasa aja tapi ini kan banyak didiskusin artinya kan diskusinya kan sebenarnya sudah banyak ya ngomongin soal gimana cara komunikasi ke anak-anak muda di luar komunikasi media sosial ya komunikasi komunikasi ke anak muda yang dikomunikasiin apa gitu karena banyak juga yang dikomunikasiin tadi itu soal kemudian membanding supaya jadi gemoy gitu misalnya kayak gitu bukan yang substansial tapi it works yeah in a way yang soal itu ya iya tapi ya ya itu tadi substansial kalau mau ngomongnya substansial ya contoh yang paling penting keteladanan iya sih bener ya kok ngomong contoh keteladanan langsung langsung kayak pesimis gitu ya contoh ya memang hari ini mungkin agak susah hari keteladanan ini siapa yang kita menjadikan contoh panutan elit yang muncul ya tanpa mau ngerasa hormat bapak-bapak ini kan pertanyaan ya ini pertanyaan terbuka ini sekali tantangan buat anda sekalian jadi apa namanya respect fully speaking ya dengan hormat people do respect do respect contoh kalau pribadi nah yang pribadi terpikir gak ada seseorang ada yang sudah bisa kemudian dijadikan contoh close ya kalaupun ada bukan polisisi ah bagus bagus anak-anak muda yang memang sudah berniat datang ke TPS jangan berubah pikiran gara-gara nonton ini ya tetap 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 harus datang ke TPS ya meski aku nyoblo semuanya kan adil kan adil dalam perspektif persentuh gitu karena semuanya karena itu perlu pendidikan politik praktis itu tadi cara mencoblosnya gak boleh semuanya kalau orang tahunya adil kan semuanya bagi rata bagi rata kayaknya itu satu komunikasi gak boleh adil kalau orang gak ngerti tahunya oh adil tuh begini kok gak harus adil coblos semuanya ditanya sama orang kamu coblos tapi jangan-jangan aku juga mikir itu kan Jokowi katanya karena apa dalam taruh kutip misalnya dianggap dianggap sedang dalam taruh kutip menganak emaskan anaknya misalnya untuk maju di bilbers karena dia terlalu lama berkuasa misalnya udah 9 tahun 10 tahun dibanding gue situ kan apaan Jokowi mas oh iya soalnya kalau Pak Jokowi itu kan memang modal beneran kalau Gustur kan modal tinggul itu juga bukan modal boleh Gustur jadi cepet cepet turun juga tapi ya Gustur presiden pertama pasar reformasi itu yang harus diakui secara harus mencatat itu dia produk reformasi pertama meskipun belum dipilih secara langsung waktu itu tapi mungkin gak Mbak Naim misalnya kalau katakanlah Gustur perkuasa lebih lama gitu loh pada akhirnya juga terjebak dalam kondisi seperti itu ya ya omku kemarin ngomong kayak gitu om yang mana nih om dokter tapi ini juga omku pada saat ngomong itu juga ini jauh ya jauh sebelum kasus Gibran kemudian apa namanya dicalonkan gitu dan apa namanya bahkan sebelum kasus MK itu jadi omku sempat nonton aku di satu satu TV gitu terus omku bilang aku tuh salah satu hal yang aku syukurin itu adalah bapakmu tuh gak lama-lama jadi presiden terus bilang kenapa om ya soalnya kalau lama kekuasaan itu bisa mengubah kita kita gak tahu kita gak tahu bisa berubah jadi apa gitu kan apalagi semakin lama kekuasaannya semakin sulit kita untuk untuk lepas dari si apa namanya kekuasaan jangan jadi ketua DPR nih kalau lama berkuasa salah salah aku matiin toa tapi maksudku ya mungkin gak tahu mungkin bapakku bisa tapi orang-orang di sekelilingnya kita gak pernah tahu apa yang terjadi tapi maksudku apa ya merasa pernah ada di posisi itu itu emang sesuatu yang subtle banget sih dia masuknya pelan-pelan gitu ya disini pengennya apa pengennya ini-ini itu juga ternyata kebancaman kamer dan cinta yang memabukkan tapi kekuasaan sudah bisa memabukkan harta tahta atau nyawa nyawa terlalu juga ya ada tiga itu dan soal kekuasaan di slot di slot kekuasaan memabukkan itu kan yang kemudian dijelaskan oleh pendukung-pendukungnya Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi itu sedang berkorban kenapa untuk menjaga yang disebut dengan giant leap kelompatan besar untuk Indonesia yang lebih maju dia ingin menjaga kelangsungan pembangunan sehingga menempatkan anaknya dan dia pasang badan boleh aja pendapat begitu sebagai pembelaan tetapi kalau disandingkan sekali lagi dengan nilai dengan norma dengan nilai-nilai kebangsaan dengan ketaatan kepada konstitusi ya kita juga boleh menjawab bahwa tidak harus dengan cara menempatkan dan menerobos atau mengubah konstitusi aturan main dalam jelang pertandingan dari 6 bulan jelang pertandingan kemarin ada satu Kiai saya ngobrol sama si Kiainya terus Kiainya saya lagi saya lagi konsultasi soal apa yang akan kami bawa di Haul Busdur selanjutnya gitu ya tahun ini gitu terus Kiai itu ngomong gini ya demokrasi itu apa sih tujuan utamanya tujuan utamanya itu kan adalah kepentingan bersama gitu kan apa namanya kepentingan semua gitu nah dalam demokrasi itu bukan hanya kita berani menang tapi kita juga berani kalah untuk demokrasi tadi itu jadi seberapa besar kita juga berani berani memberanikan diri kita untuk yaudah saya gak harus menang kok in order supaya demokrasinya jalan ini mengutamakan demokrasi maksudnya gitu ini ini demokrasi substansial artinya dia maju dia oke kalah gak apa-apa tapi paling tidak saya punya kesempatan masuk dalam orbit untuk menebar gagasan ide-ide baik ya kan usulan yang mungkin belum tentu relate sama grassroot karena ada faktor itu tadi beras kaos naos naos misalnya tapi tetap berjuang ini amin atau aman ya tanya kenapa ya bisa bisa kepikiran itu tapi gak lah sampaikan bukan ngendos aku penasaran kenapa ya bisa kepikiran amin sama aman itu pengen tau aja iseng atau apa gitu kan tentu gak iseng loh ini ini sekaligus klarifikasi ayo kalau emang bukan mengendos apa sih aku gak mengendos ya gak kalau spontan kok rasanya gini gini apa namanya aku tidak mengendos apa yang nanti siapapun yang nanti aku coblos itu urusanku aku tidak sedang mengajak orang lain untuk apa namanya untuk ikut dalam pilihanku terserah kalau kamu pilih siapa jadi gak ada endorsement apapun dan aku merosting mereka sama sama ininya bahwa beberapa kali mungkin publik gak tau mau kok silahkan aja misalnya publik jadi berpikir aku mengendos Pak Ganjar misalnya kalian jarang ngeliat roasting aku mengendos roasting Pak Ganjar di depan Pak Ganjar bahkan kalau kemarin Kiki Saputri bahkan gak berani ngerosting Pak Ganjar soal Wadas Pak Ganjar udah duluan aku roasting soal Wadas gitu jadi sama jadi tapi nanti siapapun yang yang aku coblos aku gak gak masa perlu mengendos urusan pribadi di dalam milik suara tapi kalau misalnya Pak Ganjar ini kan pernah berada di lingkaran istana ya maksudku meskipun tidak selama Gibran tidak selama Kaisang misalnya memang apa lingkungan istana itu bisa mengubah karakter orang alah gak usah istana jadi ketua RT aja bisa mengubah karakter istana Pak Tessa dia berubah jadi bosanya bisa berubah artinya bisa dipahami kalau kenawan Muhammad menangis bukan artinya gini kalau kita sadar betul bahwa kekuasaan itu bisa melenakan kita kalau kekuasaan itu bisa membuat kita yang tadinya taat dengan konstitusi yang tadinya kita paham ya dari kita ada kesadaran membatasi diri itu yang tadi bilang dan regulasi juga membatasi oh iya itu satu hal tapi kan kembali kepada yang sebut habitus itu loh kebiasaan di internal grupnya itu nah kalau di keluarga Gustur mungkin kan sudah biasa melihat kekuasaan itu sebagai sesuatu yewes lah tetipan yewes lah gitu tapi ada juga yang hari ini kalau kekuasaan Gustur gak jadi presiden gak patah itu kan itu kalimatnya artinya memandang kekuasaan itu sebagai sebuah ya sudah lah hari ini lagi dapat sebaiknya sebuah medium nah ini kan yang kita harus sampaikan Kim karena Gustak Kim ini kan banyak programnya jangan cuma soal banyak keluhan ya tadi banyak keluhan gak ngeluh sebenarnya menyampaikan aspirasi ngeluh mulu sih gue yang bersyukur nih kayaknya sekarang kan gituin ini digituin lo ketawa banget kejamanan lo dia bagian dia paling bahagia tapi tetep ya maksudnya ini akhirnya karena lagi-lagi deadline ini kan ya sudah itu sudah terjadi kan PRnya adalah bagaimana berikutnya gimana pertanyaannya begitu biar move on sama juga kita juga tentu mengharapkan gak cuma yang muda ngaku muda kelihatan muda apa yang akan mereka bawa ke meja yang muda ngaku muda kelihatan muda padahal gak muda ini salah satu efek terlalu menggeluhifikasi anak muda juga yang penting lugu yang penting sehat kemoy bagikan aku 10 anak muda menjadikan bang kegerakan langsung blank di rumah kamera langsung blank amin maafkan aku jangan aku jangan dihabisi jadi jadi pertanyaannya sama soal ini loh kaum-kaum privilege itu loh nah kan semua kan selalu bertanya-tanya soal jadi apa yang kaum privilege bisa berikan kepada kita kamu ini kok langsung ngingatnya kamu lagi calling out aku iya iya dong gitu kan yaudah apa yang mau dibawa kalau misalnya memang yang dijadikan alasan untuk memajukan seseorang yang muda itu untuk memastikan kemajuan bangsa karena punya privilege berarti apa yang bisa dia berikan maksudnya gitu apa yang bisa kita tagih dari situ kemarin saya diceritain sama temen dia di ini di bagian penyelenggaraan pemilu pemilu di daerah gitu itu banyak banget yang calon-calon itu para calon-calon itu mereka bahkan gak tau tugasnya ngapain ininya ngapain gitu atau bahkan ada dan terutama itu anak muda yang kayak gitu ada bahkan yang ditanya oh dia satu di partai A atau partai B gitu terus ditanya ketua partainya dia juga yang gak tau tapi maksudnya gini gimana gak tau tapi gini terlepas dari itu artinya maksudnya gini ya itu melihat melihat apa namanya melihat politik itu terus terus gak tau mungkin buat jenjang karya juga kali gak tau juga gitu tapi akhirnya job cycle perlu dimunculin sebenarnya di lawangan bukan maksudnya di apa namanya state job gitu atau CV gitu kan pengalaman gak ada kata pengabrian sih itu yang paling penting ini kan maksudku apakah kelihatannya sih serhana ya apa yang disampaikan oleh kita sebenarnya ini prinsip ya apalagi orang-orang itu kan yang katanya mereka akan mewakili rakyat di DPR dan atau DPRD dan mereka punya fungsi yang sangat strategis selain anggaran pengawasan bikin regulasi sorry buktif aku tuh gak konsen ini anak ketawa mulu tapi beneran jangan-jangan enggak jangan-jangan mereka memang mewakili rakyat rakyat itu kan banyak yang struggling untuk mendapatkan cuan jadi mungkin mereka mewakili rakyat rakyat yang butuh cuan itu kita harus akuin sampai sekarang pasca reformasi demokrasi kita masih sebatas prosedural saya gak maulah menyebut tidak ada sama sekali ada tapi kecil sekali memaham-mahaman itu sehingga ya kita jangan kaget kalau ada masyarakat mencoblos kenapa? karena ini lebih besar itu fakta lebih besar apa mas balihonya ya balihonya bisa berasnya juga bisa itu kan yang terjadi sebagai yang besar ukuran tubuh juga bisa bisa tapi kan tugas kita untuk memperjuangkan itu paling tidak lah kita yang bekerja di sektor informasi itu terus melakukan itu memperjuangkan yang kasih pesawat-pesawat tadi mas ya paling tidak kita ini yang gak dapat jabatan ini kita ini yang bagian kita ini dari tadi ngobrol berkali-kali ngobrol sesuatu yang mereka tidak pikirkan tentang kita tapi kita bahas mereka tuh gak pikirin kita loh kita bahas padahal kita berpikir kita mau jadi apa juga belum tahu mereka tapi kita bahas dan mereka belum tentu sudah pasti tidak memikirkan kita paling tidak mereka berpikir mereka jadi atau tidak mulai dari kabupaten kota mulai dari provinsi ya kan sampai ke level negara DPR RI atau Capres dan Capres nah ketika kita mengatakan bahwa eh rakyat itu kan bacaan kita kacamata kita sekarang ini kan yang belum ketemu contoh aja deh kemarin sampai orang bertanya-tanya bukannya kurang apa ya soal informasi tentang kebobrokan MK paling tidak berdasarkan Prof. Jimli kan karena ada pelanggaran berat yang sudah dibuktikan tapi ini kan narasi propaganda dan dia dan dia bilang dari musuh politik itu banyak loh yang yang takut kalah itu kita dihadapan oleh itu nah hari ini kan nah itu itu sebenarnya PR ya maksudnya gini publik gak punya kemampuan untuk kemudian menyadari bahwa ini nih ada persoalan dan malah kemudian menganggap itu sebagai oh itu nih narasi propaganda aja ini ini kan kayak istilahnya gitu ya kalau mungkin apa ya contoh lain yang lebih nyata misalnya kayak kalau hari ini kita mau ngomong oh Israel versus Palestina aku netral-netral aja tapi lu gak liat ada orang lagi dijajah gitu ya ada kelompok orang dijajah terus diserang habis-habisan gitu terus kita mau ngomong netral gitu as in oh aku mengutamakan perdamaian gimana mau damai gitu kalau mereka aja bahkan gak hidup gitu gak bisa hidup untuk ngomongin perdamaian gitu sih jadi maksudku ketidakmampuan kita kemudian untuk untuk melihat itu gitu persoalan yang lebih substansial itu kan yang kemudian harusnya jadi PR ya dan kita akui itu masih jauh sekali dari ideal kan di Indonesia PR-nya bapak-bapak ya jadi maksudnya karena biasanya gak ngejain PR dulu ya iya kita tukang bolot kan enggak kita nyuruh orang lain mengerjain PR nyuruh orang lain untuk apa mengerjakan aku mirip ya enggak aku nyuruh orang lain untuk mengerjain PR ini aku aku bukan orang yang lain bukan kan ya nek aku enggak aku emang gak ngejain PR aja kamu gak ngejain PR kamu anak gak ngejain PR ya sudah terima konsekuensi ketika gak ngejain PR nyuruh orang lain udah gitu aku akuin bahwa itu adalah karyaku sebut saja namanya bukan mawar ya 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 oke jadi aku harusnya kita sepakat kalau masalahnya ada disitu tapi bukan berarti kita jadi harus bersikap tadi contohnya netral ya kan sama sekali kita gak boleh bersikap netral kita harus cari tahu lebih jauh soal apa yang anak muda bisa lakukan independent independent itu kita percaya diri mengakui dan menghormati baik itu pendapatnya Gustak Kim pendapatnya Nae pendapatnya Nitya suasana itu yang membuat dialektika itu hidup tapi kalau hari ini kita menyampaikan nilai gagasan dituduh macem-macem seperti yang dialami oleh Nae anak presiden ini bener dong anak presiden itu gak berani menyebut mantan an presiden ke kan disebutnya gak ada man terjawab memang Nae tadi tuh Nae gini obrolan sebelumnya adalah oh ini obrolan pinggir jurang ya ini kayaknya gak pinggir jurang kita emang terjun emang ini gak ada lagi tapi kayaknya dari edisi-edisi lantuan ini paling gak bener ini ini bener-bener ngelantuan paling gak celes gocekannya gak kelihatan ya gitu lah kadang-kadang gocekannya tiba-tiba jadi calak pres tiba-tiba nanti plot twist tapi kan berangkat dari soal satu dua ide besar soal anak muda anak muda tidak sekedar anak muda tapi kita memperjuangkan yang namanya demokrasi substansi hari ini prosedural ya oke lah mungkin baru tahapannya sampai disitu tapi kita harus berjuang sampai substansi bahwa yang substansi itu elektabilitasnya cuma paling kecil ya gak apa-apa kan harus siap kalah betul kan siapa yang harus siap kalah yang mana aman atau amin aman atau amin aman atau amin balik balik bukan gue lah ya daripada nice udah mulai merasa tidak aman gue gak bentar lagi bentar lagi gue ditelepon ini balik lagi udah buklarifikasi udah buklarifikasi dibalikin lagi aman atau amin ini negara banyak plot twist kita tuh kayak kayak drama ya kayak drama ya kayak drama banyak plot twistnya tiba-tiba jeng-jeng gak ada plot twist banget jeng-jeng kerasan kak ya doain aja kayak drama-nya ini kita ini Indonesia jeng-nya bukan film orang ini berarti usul karena ada Nay karena doanya seperti itu udah tutup kenapa? terima kasih Nay udah di atas thank you banget kita ketemu lagi di lanturan episode kita beri kapit terima kasih Selamat menikmati Terima kasih telah menonton